Di video kali ini guys, gue bakalan ngolah 2 kg ikan konek ikan tongkol. Ini ya guys, ini resep dari nyokap gue nih. Di video kali ini, gue bakalan bikin ikan sisya balado. Ini orang Padang pasti tau banget nih, ikan sisya balado khas Padang. Yang ini tuh termasuk makanan favorit gue pas gue kecil. Karena gue pengen nostalgia sama makanan gue waktu kecil, jadi gue putuskan buat bikin episode ini guys. Dan gue tunjukin cara bikinnya yang simple dan pastinya enak. Nah disini sudah ada nih ikan tongkol, yang masih gue bingung sampai sekarang, ikan sisya yang dipadang itu. Ini orang Padang bantu gue ya, kalau ikan sisya itu, kalau misalkan di Jakarta itu namanya ikan apa gitu. Dan gue tanya ke sesepuh-sesepuh yang udah lama di Jakarta, ikan sisya itu, kalau misalkan di Jakarta itu dibilangnya ikan tongkol putih kata dia. Ada yang bilang ikan tongkol putih, ada yang bilang ikan tongkol cakalang. Nah ini udah gue konsultasi ke tokonya, katanya ini dagingnya putih. Karena emang ikan sisya Padang tuh kan dagingnya enggak putih tuh, enggak merah gelap banget gitu. Yuk langsung aja kita bersihkan, kita potong-potong, habis lu langsung kita masak. Oke guys. Oke guys, ini dia setelah dipotong-potong. Nah ini kepalanya gue bagi dua ya, karena dia gede banget. Nah karena dipastikan, kita taruh-taruh nih guys, gue pas ngechat orangnya, katanya ini ikan tongkol daging putih. Tapi ini putih dari mana? Apasinya putih karena udah kelamaan kali ya? Ini enggak putih sih menurut gue, tapi yaudahlah. Karena ini masih keluarga tongkol, yaudah kita lanjut masak. Dan karena dipastikan ini ikannya sudah kurang segar, jadi kita harus kasih jeruk nipis guys. Nah gitu tuh, kalau di Jakarta cari ikan tongkol yang seger tuh dimana dah. Kalau di Padang ya kan tinggir pantai, jadi nyari-nyari gampang. Setiap pagi aja tuh nongkrong di Pantai Padang, pasti ada yang jual ikan. Nah sekarang kita siapkan bumbu oles. Bumbu marinasi, ini ada bawang putih. Kayaknya agak banyak karena ikannya gede. Jahe, lengkuas, dan sedikit kunyit. Gue pengen dia ada aroma-roma ketumbar, gue mau kasih sedikit ketumbar. Nah sebelum kalian di luar sana protes, bang kok bumbunya ribet banget bang? Kan aslinya bumbunya simpel. Emang, sebenarnya ini bumbunya simpel banget. Kalian cukup pakai garam sama kaldu bubuk, sebenarnya udah bisa. Dioles, didiemin sebentar, langsung digoreng, itu udah enak. Atau mau kalian kukus dulu, kalian ungkep, juga bisa. Jadi ada berbagai macam teknik. Tapi gue pengen tekniknya simpel, jadi langsung aja bumbunya gue banyakin. Nanti kita oles, dan langsung habis itu kita goreng. Jadi kita meng-skip ungkepnya guys. Jadi ini kan tongkol yang nggak diungkep. Sekarang kita kasih garam, lupa gue. Nah gue mau pakai garam kasar guys, dan sedikit kaldu bubuk. Sekarang langsung kita blender. Oke, nah ini kita lihat dulu. Uh, gak bangibat. Oke, bolehlah kita langsung mulis aja. Oke. Ini kalau kalian pengen nge-skip kunyit juga nggak apa-apa ya. Lakukan apa yang kalian mau. Soalnya memang ada juga beberapa yang nggak pakai kunyit. Kunyit kan jadi kayak ada aroma-aroma kayak gula gitu loh. Seingat gue ya, ini salah satu resep yang gue lupa juga nanya ke nyokap gue guys. Keburu nyokap gue udah dipanggil sampai cipta. Seingat gue ya, nyokap gue itu dia nggak pernah ngungkep. Ini cuma diolesin aja, seingat gue ya. Bener nggak mah? Wah. Oke guys, nah sekarang kita biarkan dia kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah sekarang udah 15 menit, langsung aja kita goreng guys. Ini gue disiapkan juga nih, minyak di wajan. Sekarang kita goreng. Pake api sedang aja ya, jangan gede-gede banget. Oke ini udah mateng guys. Uh, langsung kita angkat. Nah ini nih, udah mateng nih. Mateng nih bos. Udah, ah! Udah kecoklatan dia guys. Lanjut, ikan selanjutnya. Nah, ini gue sekalian ngerebus jengkol ya. Nanti gue mau pake ikan tongkol ini pake jengkol. Bu, enak banget. Ya, sering dibikin nyokap gue. Nah, ini palanya nih. Satu lagi pala terakhir nih. Lama-lama guys, kurang ikan itu. Terakhir. Oke, udah semuanya. Sekarang waktunya kita bikin balado aja guys. Nah, karena balado itu basicnya nggak boleh terlalu pedes banget. Jadi cabai rawitnya cuma segini aja guys. Merah. Hampir ada pedes-pedesnya. Sekarang bawang merah yang banyak. Jadi balado itu. Nggak banyak, bukan balado namanya guys. Oke guys, ini langsung kita chopper. Oke, ini pengen gue sampaikan. Sebenernya lebih afdodal, lebih enak itu diulek guys. Diulek cabainya itu kasar. Bu, itu enak banget. Tapi karena gue udah keburu capek. Udah kita main simple aja guys. Gue pake food processor ini. Dan kita chop dia. Sampai dia tidak terlalu halus banget. Tapi masih ada teksturnya. Oke. Sekarang kita goreng sebentar jengkol. Jengkol ini udah gue rebus sebentar. Dan udah gue toko-toko. Atau gue tumbuk-tumbuk. Ini kita goreng sebentar. Pake minyak bekas. Yang tadi, tapi udah disaring. Nah, karena menurut gue ini cabainya kurang banyak. Kita tambah lagi guys. Jangan lupa rawitnya. Dan bawang. Oke. Sekarang kita goreng jengkolnya guys. Kita goreng sebentar guys. Nah, ini sudah jengkol terakhir. Sekarang kita tumis cabainya guys. Bajah. Ayo, bismillah. Minyaknya banyak? Gak apa-apa. Karena balado emang harus berminyak guys. Kita masak sampai dia tengah matang. Baru kita kasih garam. Kalau gue biasanya bikin balado pake asam kandis. Langsung cempungin ya. Garam. Kalde bubuk. Dan micin. Sekarang kita matemkan cabainya guys. Ada kayak aroma-aroma ikannya gitu. Sekarang kita cempungin jengkol guys. Biar jengkolnya itu masuk rasa-rasanya itu ke si cabai guys. Oke. Sudah mateng. Ini api dahulu gue kecilin. Kita masukin ikannya guys. Yang parah nanti dulu. Kalau takut gak muat. Masukin dulu yang lain dulu nih. Dan kita campurkan guys. Boleh disiram atau boleh dicapurin seperti ini. Keserah kalian. Oke. Kita matikan lebih kompor. Dan kita tunggu dingin. Dan ready. Nah sekarang kayaknya gue kurang sayur nih. Gue pengen bikin sayur dulu guys. Oke. Oke. Saatnya sekarang kita bikin sayur sawi. Nah ini tuh sayur darurat guys. Sayur simple. Kalau gue biasanya pengen makan sayur. Tapi gak mau ribet. Tunggu deh. Tapi gini dong. Tinggal dicuci. Tep. Biasi cuci kasih sedikit garam. Biar kalau ada cacing dia keluar dulu ke cacingnya guys. Karena siapkan 8 siung bawang putih. Kita iris-iris aja. Dan 5 siung bawang merah. Nah dan kita pakai wajan yang tadi guys. Oke. Kita kasih api sedang saja. Nah ini wajan yang tadi ini kan masih ada cita-cita rasa. Dari si ikan. Terus dari cabai baladonya aja. Ingkolnya buh ini pasti ini. Ini matah banget. Jadi tidak ada yang disayangkan guys. Semuanya kepake. Oke. Kita masukkan bawang merah dulu. Karena bawang merah lebih lama matangnya. Terus abis itu masukkan bawang putih. Tumis-tumis. Nah ini udah gue cuci yang kedua. Kita tunggu dia sampai agak layu bawang putihnya. Nah setelah itu langsung kita kasih sedikit air guys. Eh dikit aja gak usah banyak-banyak. Nah masukkan deh garam. Gedein dulu lapinya. Kita masukkan. Ini gue namain sayur buru-buru guys. Kalau bikinnya buru-buru. Kita kasih garam. Sedikit. Dan kaldu. Bubuk. Oke. Sekarang kita tutup. Kita tunggu dia sampai matang. Oke guys. Nah. Ini udah matang. Sekarang kita kasih lada putih. Udah. Sesimpel itu aja. Matikan api kompor. Udah jadi. Sajikan. Oke guys. Semua udah jadi. Lalu nanti kita ambil lukisan putih hangat. Soalnya gue udah lapar banget. Oke guys. Ini dia. Gue udah ambil secukupnya. Nanti selebihnya bakalan dihabisin sama tim gue. Oke guys. Biar yang malah-mahal langsung aja kita ke studio makan. Mantap. Let's go. Oke guys. Kita udah di studio makan. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa. Dulu baca doa. Dulu mulai. Amin. Waduh. Ini prosesnya sangat panjang ya. Ini harusnya enak sih. Gue gak enak sih. Waduh. Tetep gue makan. Tenang aja ya. Coba dulu nih guys. Potek nih. Buuuuh. Kita ngerti ngomong buat kalian. Daging ikannya. Tep. Bismillah. Wah. Lemut. Seasoningnya berasa. Wah. Enak sih ini. Tapi sayangnya itu aja. Coba kalau ikannya seger. Ya karena gue. Ini ya orang pesisir ya. Jadi gue. Kalau misalnya ikan gue concern banget. Dan gue cukup tau lah. Ikan seger sama enggak. Ini kalau ikannya seger. Buu pasti perfect sih ini. Ini ya orang pesisir ya orang pesisir ya orang pesisir ya orang pesisir. Bungum pesisir ya orang pesisir ya orang pesisir ya orang pesisir. Sampai lupa sayur ya guys Ini sayur nih, biar gak seret nih Jengkol, ikan tongkol, kongkir Jengkol, ikan tongkol, buah perfect Ini yang sering nyokap gue bikin nih Kalau dulu waktu kecil gue makannya suka dihancur-hancurin gini nih Dihancur-hancurin Nah, aduk sama nasinya Baru dimakan Serot jengkolnya tamik banget Jadi, sepulnya Laat banget Képer Aduk waduh, enak banget sih jengkulannya bu kame, lembut, masih kenyal gak terlancur banget wah, seolah ini banget harus coba jengkul lagi sih, jengkul lagi enak nih kepala nih guys, buh, ini gimpala gimpala tuh enak banget ya, kenapa ya kepala ikan lebih cepet ngeresap bumbunya gitu loh gak tongkol, gak akan kembung, kepala tuh enak banget enak 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 wah suapan maut nih guys, cabe, jengkol, tentongkol suapan maut nih Mantap Bismillah Hmm 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 Wah Kalian tiru resepnya Aplikasikan dengan baik dan benar Gua jamin enak banget Eh nanti komen ya Tempat beli ikan tongkol seger Di diara Jakarta Sampai tau nanti gua bisa kesana dan gua bisa langsung beli Oke guys, tunggu komennya Komen di bawah Bismillah Mmm Hmm Hmm PEMBALIK 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 Gembangatan enak ya Bambu Uuuu selamat menikmati kalau digoreng itu dagingnya sedikit ya pada kering ini kalau digoreng itu juga edak ini guys, kantong kolah sampah deh ya abis waktu gue kecil ini bagian favorit gue nih, ekor kalau udah besar ini bagian favorit gue, pala nah di ekor itu juga dagingnya lebih lembut dan ada lemak kayak gitu loh, jadi gak kering nuri gak ada lagi nih, enak-enak kali nih ini ciri khas itu tuh, ada bolongan tengah itu kalau ikan goreng padang, ikan tongkol padang nah bagian item-itemen ini tuh lemak ya guys ini paling enak sih nih, lo pala masih jengkol tuh masih badaru guys, masih krenyes-krenyes gitu loh pikame, aset jengkol tuh pekat banget dan gak keras sama sekali ntar guys, kayaknya gue kekurangan cabai nih, gue ambil dulu ya oke guys ini baru baru paten hmmm 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 Insya Allah buat ini Parah ya guys Tembol disini tuh dagingnya Wah pegetan gue Nah ini dah Kopek-kopek nih guys Hmm Dikit mah kalo ini Kakak baru banyak tuh Hmm Take it guys Kelar Tunggu nikmat Kalian ikutin resepnya Enak banget Tapi kayaknya kalo ikannya beli disini ya Mending kalian ungkep deh Biar lebih nikmat aja Kalo misalkan ikannya fresh Baru kalian tinggal bumbuin dan goreng Kayak gitu deh Oke guys gue udah kelar makannya Enak banget Kalian harus cobain resepnya Dan saran gue Kalo kalian misalkan beli ikan yang udah kurang seger Mending kalian ungkep dulu Kalian tinggal tambahin daun kunyit Bawang putih yang udah dihalusin Sedikit jahe Dan asam kandis Terus kalian Kalian ungkep Bisa sampe terlalu kering Nah baru kalian goreng Itu kayaknya lebih mantep Tapi sebelum goreng Dibumbuin lagi Biar lebih double enak Kalo ikannya yang seperti ini Yang kayaknya udah di frozen ini guys Kalo misalkan ikannya seger Gak apa-apa Kalian tinggal bumbuin Tinggal goreng Oke guys Gue udah mulai enjoy sama video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you in the next video guys Bye Salam Bye Bye